Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat TLM, saya Riha Saya akan mempresentasikan Sito-Histo Teknologi Step-by-Step Metode Ultratech Staining Alat-alat yang digunakan ada mikrotom untuk jaringan dalam parafit kreosat untuk jaringan potong beku objek gelas yang sudah diberi perekat seperti polielisin atau aminopropil metoxicillin slide warmer, kaca penutup, wadah pewarnaan, rak pengecatan, pH meter, water bath, termometer, pipet tetes, mikroskop, mikropipet 1000 mikroliter, dan mikropipet 50 mikroliter Bahan pendukung albumin 5%, antibodi primer, ultratech antipolikvalen, ragen blowing, dan entelan Bahan pemulas yang digunakan D.A.B. Substrate High Contrast D.A.B. Chromogen Ultratech HRP dan hematoxilin Tahap pertama adalah Deparafinisasi Deparafinisasi adalah proses pelunturan parafin dari jaringan Proses ini menggunakan silol sebanyak 3 kali masing-masing diinkubasi selama 5 menit Tahap selanjutnya Rehidrasi Rehidrasi merupakan proses penarikan air ke dalam jaringan Proses ini menggunakan alkohol dengan penurunan konsentrasi mulai dari alkohol absolute alkohol 96% dan alkohol 70% masing-masing diinkubasi selama 4 menit kemudian dibilas dengan aquades Tahap selanjutnya Antigen Retrival Teknik ini untuk membuka penutup epitop yang tertutup ketika proses fiksasi agar dapat terjadi ikatan epitop antibody Tujuannya 1. Meningkatkan intensitas pewarnaan dengan membuka epitop yang tertutup pada jaringan yang ditanam dalam formalin dan parafin 2. Mencegah kewarnaan negatif yang lemah atau palsu Metode yang digunakan Heat Indus Epitop Retrival Menggunakan microwave, pressure cooker, dan water bath Cara kerjanya dengan melibatkan periode panas selama 5 menit dan diikuti dengan penggantian buffer Setelah itu, preparat didinginkan sebelum memulai inkubasi antibody Kekurangan dari metode ini adalah sensitif terhadap waktu, suhu, buffer, dan pH Dan kelebihan dari metode ini memiliki tingkat imunoreaktifitas yang tinggi Buffer yang digunakan kris EDTH pH 8,0 atau 9,0 buffer enasitrat pH 6 dan EDTA pH 8 Alat yang digunakan wadah pewarnaan water bath dan termometer Bahan yang dipakai tris EDTH pH 9 Aquades PBS pH 7,4 Cara kerjanya slide direndam ke dalam tris EDTH pH 9 kemudian dimasukkan ke dalam water bath hingga 95 derajat celcius selama 10 menit Dikeluarkan hingga dingin pada asul kamar Kemudian dibilas dengan PBS pH 7,4 sebanyak 2 kali masing-masing 2 menit Pembilasan dengan PBS PBS merupakan larutan fisiologis yang bersifat isotonik dan tidak beracun terhadap sel PBS berfungsi untuk menjaga kadar pH dan mempertahankan osmolaritas sel pH yang digunakan biasanya pada rentang 7-8 Pengaplikasian PBS 1. Setelah proses antigen retrieval 2. Setiap setelah proses blocking 3. Setelah inkubasi antibodi primer, antibodi sekunder, dan ultratec antipolifalen 4. Setelah penambahan HRP Endoconist blocking Cara kerjanya Tambahkan H2O23% Lalu diinkubasi pada suhu kamar selama 10 menit Dibilas dengan PBS pH 7,4 sebanyak 2 kali Masing-masing inkubasi selama 2 menit Ditambahkan protein blok atau super blok BSA 5% Lalu diinkubasi pada suhu kamar selama 5-10 menit Terakhir, dibilas dengan PBS pH 7,4 sebanyak 1 kali Selama 30 detik Ini merupakan contoh tampilan preparat Dengan penambahan H2O23% Dan tanpa penambahan H2O23% Tahap berikutnya Antibodi primer ER atau PR Cara kerja Tambahkan antibody primer Lalu diinkubasi 30-45 menit Kemudian dicuci dengan PBS pH 7,4 sebanyak 2 kali Masing-masing 4 menit Kemudian Conjugate Cara kerjanya Tambahkan Ultratec antipolifalen Lalu inkubasi 10 menit pada suhu kamar Dicuci dengan PBS pH 7,4 sebanyak 2 kali Masing-masing inkubasi selama 4 menit DAB kromogen DAB atau 3,3 D-amino benzidine Adalah kromogen yang berwarna coklat Kromogen merupakan suatu indikator warna Untuk menandai adanya reaksi enzymatik HRP atau Horseradius peroksidase Yang direaksikan dengan substrat spesifik Yaitu H2O2 Hasil produknya Ditambah substrat kromogen Akan didapatkan hasil reaksi oksidasi yang berwarna Inkubasi larutan DAB Harus selalu digunakan yang fresh Kelebihannya Endapan warna yang terbentuk Selama pereaksian antara HRP dan DAB Tidak sensitif terhadap cahaya Dan dapat disimpan bertahun-tahun Kekurangan DAB berbahaya Semua langkah harus dilakukan Di dalam lemari asam Pembuatan DAB Solution Campurkan 1 ml DAB substrat high contrast Ditambah dengan 50 mikroliter Atau 1 tetes DAB kromogen Cara kerjanya Ditambahkan ultra-tech HRP Lalu diinkubasi selama 10 menit Cuci dengan PBS pH 7,4 sebanyak 2 kali Yang masing-masing diinkubasi selama 3 menit Tambahkan larutan DAB Lalu inkubasi selama 1-5 menit Cuci dengan air menghalis selama 5 menit Counter stain Setelah pewarnaan antigen target dengan IHC Pewarnaan sekunder biasanya diterapkan Untuk memberikan kontras yang membantu Pewarnaan primer lebih jelas Salah satu counter stain yang paling umum Yaitu hematokselin Cara kerjanya Tambahkan hematokselin Lalu inkubasi 2-3 menit Cuci dengan air menghalis selama 3 menit Direndam dengan buling reagen selama 5-10 detik Cuci dengan air menghalis Lakukan dehidrasi dengan alkohol bertingkat Mulai dari alkohol 70%, alkohol 96%, dan alkohol absolute Masing-masing diinkubasi selama 4 menit Lakukan clearing dengan silo dan terakhir dilakukan mounting dengan entelan dan ditutup dengan cover glass Proses step-by-step ultra-tech stunning method dapat disimpulkan sebagai berikut Preparat jaringan tertanam parafin dikeringkan dan dihangatkan dengan slide warmer 60 derajat celsius Kemudian masuk ke tahap deparafinisasi Rehidrasi Antiken retrival Kemudian penambahan blocking peroxidase H2O23% selama 10 menit Bilas dengan PBS sebanyak 2 kali Tambahkan superblok BSA 5% inkubasi 5-10 menit Bilas dengan PBS sebanyak 1 kali Kemudian tambahkan antibody primer inkubasi 30-45 menit Kemudian dibilas dengan PBS sebanyak 2 kali Setelah itu tambahkan ultra-tech anti-polivalen inkubasi selama 10 menit Kemudian dibilas dengan PBS sebanyak 2 kali Setelah itu tambahkan ultra-tech HRP inkubasi selama 10 menit Dan dibilas dengan PBS sebanyak 2 kali Kemudian tambahkan DAB inkubasi 1-5 menit Bilas dengan air mengaril selama 5 menit Kemudian penambahan counter stain dengan hematoksilin inkubasi 2-3 menit Bilas dengan air mengaril selama 3 menit Kemudian direndam dengan bling reagen 5-10 detik Setelah itu masuk ke tahap dehidrasi, clearing, dan mounting Ini adalah contoh prosedur pulasan imunohistokimia dari berbagai kit insert Perbedaan datasheet versi Indonesia dan versi pabrikan Pada versi Indonesia, proses blocking dilakukan setelah antigen retrieval Sedangkan pada versi pabrik, proses blocking dilakukan sebelum antigen retrieval Hal ini dimodifikasi karena faktor efisiensi Dimana pada saat antigen retrieval, resiko sampel rontok sangat besar Sehingga proses blocking dilakukan setelah antigen retrieval Proses antigen retrieval ini juga dapat dijadikan screening apabila sampel rontok Maka tidak perlu membuang-buang reagen H2O2 Jika sampel rontok, maka harus mengulang proses dari awal Sehingga jika mengikuti datasheet dari pabrik, beresiko akan ada banyak reagen terbuang Blocking peroksidase jika dilakukan sebelum atau setelah antigen retrieval tidak masalah Tetapi harus dilakukan sebelum pemberian antibody primer Spesies yang digunakan untuk membuat detection kit ini yaitu kambing Antibody yang digunakan adalah antibody polivalen Dimana dapat mendeteksi antibody primer yang dibuat di mouse, rat, rabbit, and jenipik Seandainya kita menggunakan antibody primer yang dibuat dari chicken Maka tidak bisa menggunakan detection kit ini Karena akan menyebabkan false negative Jadi kita harus mencari tahu antibody primer Setelah itu kita mencari tahu antibody sekunder yang cocok Berikut merupakan contoh gambaran pulasan pada tumor payudara manusia Tampak adanya ikatan antara antigen dengan antibody Yang tervisualisasi dengan warna kecoklatan pada preparat Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya